Halo Black Blast semua, ketemu lagi di Black Talks episode 7 Waduh, ini episode emang agak beda biasanya Kalau episode 1-6 kan rata-rata kita ngebahas dunia otomotif ya Gak jauh-jauh dari roda keempat lah Nah, kebetulan di episode 7 ini Gue akan obrolin salah satu yang lagi hype sekarang yaitu sepeda Judulnya mungkin lebih tepatnya Ada apa sih dengan sepeda di Indonesia gitu Nah, nanasumbernya cukup seru Karena gue mengundang dua komunitas yang cukup happening lah di dunia masing-masing ya Terutama di dunia mountain bike Yaitu salah satu, apa, yang satu dari Santacus Indonesia Dan yang satu dari NBR, Newbie Rider Nah, seperti apa obrolannya Dan kebetulan nih gue lagi nungguin mereka berdua nih Karena belum dateng, karena gue kebetulan agak lebih awal datangnya ke studio Jadi sekarang masih nungguin nih Oke, seperti apa obrolannya Tetap pantangin terus ya Black Talk kali ini ya Halo Black Pals Episode 7 Ini kali ini gue seneng banget nih Soalnya Ini sama, aduh Biasanya gue ketemu mereka di dunung Di mobil loading, di pick up gitu ya Di warung tengah-tengah hutan gitu Ini ada Erik Krisnawan dari NBR Erik, kumaha damang? Alhamdulillah Cez dulu tuh, aduh Yang satu lagi ada Yura Tovan Samurda ya Yur ya? Betul Yur, gimana? Sehat? Alhamdulillah Ini sebenernya gue kalau nama mereka berdua harus ngomong Sunda sebenernya Karena mereka sama Baru Dab Bandung deh sebenernya Gimana? Dalam mana? Dalam mana? Alhamdulillah 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 Nah ini Karena mereka nih dari komunitas sepeda Jadi Gue akan bahas satu tema yang Biasanya kan Kita ngobrolin di Black Talksnya otomotif ya Cuman Ya masih related lah sama gaya-gaya hidup Gue mau ngobrol sepeda nih Ceritanya kita bertiga nih Ceritanya nih anak sepeda ceritanya ya Rik, kalau saya tegang Rik, gila lu Nah Sebelum kita mulai nih Sebelum kita mulai Gue pengen tau Lu mau wakili siapa Rik sekarang hari ini kesini? Ini kayaknya tulisannya apa? NBR NBR itu NBR itu noun sih C ya lah Apa sih NBR? NBR itu Komunitas Sebenernya komunitas Downhill awalnya ya Oke Jadi Kumpulan orang-orang yang Awalnya itu Awalnya mungkin dari Main aksi Main cross country gitu Oke Tapi kemudian Yang hobi-hobi agak ekstrim Yang ke downhill itu Akhirnya bikin grup Namanya NBR Atau newbie rider Oke Newbie rider ya Itu ada berapa tuh Orang di dalam itu? Kira-kira Kira-kira Kalau misalkan sebenernya Di grup sih Mungkin ada sekitar Kurang lebih 50 50-an lah ya 50 orang lah ya 50 orang 50 orang Ini Ini gue liat nih Kalau gue liat dari IG lu nih Salah satu koleksi Jersey NBR Paling baru nih kayaknya Iya Paling grass Setiap tahun kita Bikin satu Oh gitu ya Satu Dan ada ekstranya juga Kadang-kadang ada Special edition Oh gitu ya Nah kalau Yura nih Yura lo kan Gue wakili Berarti Santa Pes Indonesia Ini singkatannya apa? SCI ya? SCI betul SCI itu apa sih? SCI itu Suatu komunitas Sepeda Oke Brand sih sebetulnya Oke Jadi brand Santa Cruz Membuat suatu komunitas Macam-macam kalau sepedanya ya Oke Ada sepeda Ada sepeda hardtail Terus ada sepeda full shoes Ada juga sepeda downhill Oke Dan disini pun Kang Eric juga bergabung Sebetulnya di SCI Jadi pegang dua kaki sebenarnya Pegang dua kaki Oke Dia emang gitu sih Keliat saja Oke jadi pokoknya Pokoknya brand Santa Cruz Apapun jenrenya itu Ngumpulnya di SCI Jadi kayak begitu ya Betul Waduh cakep banget nih Cakep Nah Nek Kalau Lurik IG lu apa IG Lurik? Eric underscore Krishnawan Eric underscore Krishnawan Kalau IGnya NBR apa sih? Newbie Rider NBR ya Hashtag Newbie Rider Hashtag Newbie Rider Kalau Apa Kang Yura apa? Kalau IG pribadi saya At Yura Tovan At Yura Tovan Oke Tovan pake Fanta Oh pake Fanta Oke Itu pake Pespa Oh Tovan pake Fanta Oke Permak Levis Berarti ya Bandung banget Terus kalau SCI nya Kalau SCI nya Santa Cruz Indonesia Santa Cruz Indonesia ya Nah boleh lah Follow-follow lah Kali mau ada info apa Nah Ini kita Inilah Gue mau nanya nih Ini kan kita Pandemi Gak kerasa ya Udah dari bulan Februari Maret ya Februari ya Sebel banget kita Sama situasi ini ya Sebenernya ya Dan Di situasi ini Ternyata Kita tuh ada Ada efek samping nih Gue gak ngerti ini Efek samping yang positif Atau negatif ya Gue gak tau Tiba-tiba Indonesia Jadi demam Sepeda gitu Nah Ini kan Kita kan Mau Pandemi Mau apa Pokoknya ada Pasport Ijin Berangkat kita ke hutan Kita sepedahan lah Tiap minggu Paling gak Di weekend Sabtu atau minggu Bahkan dua-duanya Kita kan Biasanya sepedahan lah Kemana aja lah Pake sepedahan Nah ini Kalo ini kan Demam sepeda Gara-gara Apa ya ibaratnya Kalo kita boleh Sambung-sambung ini Gara-gara si pandemi ini Nah kalo dari Kang Yura sendiri Ngeliat ini gimana nih Hal apa sih Yang terjadi di Situasi kayak gini Apa sih Sebetulnya karena Memang ada Pembatasan Aktivitas di luar rumah Oke Mungkin di awal-awal Pandemi itu Banyak aktivitas Yang bisa dilakukan Di dalam rumah kan Oke Baik itu olahraga Ataupun Kreativitas lah Iya Mungkin kalo Tiga-empat hari Si oke ya Tapi lama-kelamaan kan Pengen keluar dari rumah Gitu loh Yang biasa Naik gunung Yang biasa main sepeda Pengen banget Apalagi yang biasa Dia lari Atau ke gym Misalkan gitu kan Nah Kalo liat Kondisi seperti ini Hal yang mudah dilakukan Kalo menurut saya pribadi sih Memang Bermain sepeda ya Keluar rumah gitu loh Nah Karena Media sosial juga Sebetulnya Jadi ada yang Digoreng Jadi digoreng nih Ada yang famous Yang biasa Dia ngamain sepeda Gitu kan Dia main sepeda Gitu Apalagi sepeda yang Lagi happening nih Roda-roda kecil nih Sekarang Itu nyebelin banget tuh Harganya kayaknya Harganya nyebelin Fotonya Asik-asik Gitu kan Mungkin orang juga melihat Tapi kalo udah Artis-artis yang pake sepeda itu Orang Indonesia kan Gampang Tersulut lah Mayoritas ya Gitu ya Berarti Lebih kekegiatan aktivitas ya Betul Aktivitas yang mudah dilakukan ya Kalo menurut saya Karena kalo ke gym kan Gak mungkin tutup kan Iya betul Kalo yang biasa running Juga tempat-tempat Spot-spot buat running Kan banyak pembatasan juga Itu ada portal Itu ada Di gerbang lah Di gembok segala macem gitu Kalo sepeda yang mostly Relatif lebih Lebih muda lah mungkin ya Kalo sepeda Kalo di portal kan Kita bisa angkat Oke Kalo anak dornya Bisa di web gitu Bisa di money home Kang Erik jagonya Nah kalo lu gimana nih Kalo menurut lu kan Lu kan tinggal juga Di daerah Tangsel ya Which is Gak masa pandemi aja tuh Komunitas sepeda di Tangsel kan Ya Apa ibaratnya ya Ya kuat lah gitu ya Banyak lah All genre ibaratnya gitu Lu kalo ngeliat ini gimana nih Kalo gue sih ngeliatnya Ini boy Kayaknya Anjuran pemerintah juga ya Oh anjuran pemerintah Waktu Waktu Sebelum pandemi itu Inget gak Yang Pak Presidennya sendiri gitu kan Presiden kita ngajakin Bersepeda Kemudian Gubernur juga ngajakin Sepeda Saya pernah liat nih Yura nih pernah sepeda Nama presiden loh Jokowi Ada fotonya dia Waduh Itu bukan hadiah dari Kasih dia sepeda Itu sepeda Enggak Enggak Terus Terus boy Selain itu kan Memang anjuran WHO juga Apa namanya Olahraga Yang direkomendasikan Itu adalah Lari Dan bersepeda Karena apa Karena Lari dan bersepeda Itu tidak ada interaksi Sesama Orang Misalkan kayak basketball Kita Apa Bolanya itu kan Pindah-pindah Satu-satu Buat rame-rame Betul Kayak misalkan Badminton juga Sebenernya Sepertinya gak ada interaksi Tapi koknya sendiri kan Pindah-pindah Jadi kok sepeda Ibaratnya Lebih ke personal Jadi sendiri-sendiri Jadi Menurut saya sih ada Dari anjuran pemerintah juga WHO juga Terus kebetulan ya Di Indonesia Kok Jadi Hits banget gitu ya Gue gak ngerti Di negara lain Gimana sih Yur Negara lain sih Itu Yur Kalau gak salah Di Eropa juga Memang kan gini Selama pandemi ini kan Di Apa Kalau bisa tuh Gak boleh Naik transportasi umum Oke Dan mereka Di Eropa itu Dianjurkan untuk Kalau misalnya ke kantor Ke sekolah Apa segala macem Kalau bisa tuh Pake sepeda Oh karena juga Budaya sepeda di Eropa Emang lebih kuat ya Betul Gitu ya Nah Mungkin kalau saya tambahin Lebih ke ini ya Maksudnya untuk Membentuk imunitas ya Ya karena kita sehat ya Kita beraktifitas olahraga itu Memang bisa meningkatkan Imunitas itu Jadi Ibaratnya kalau ada Virus-virus Sedikit lebih kebal lah Kebal lah Atau virusnya gak betah lah Kan katanya ada rumus Virus itu Dibikin gak betah Virusnya kabur sendiri Konon katanya Konon katanya Nah Rick Gue sih mau ini nih Mau nanya nih Kan ini Ada efek samping lainnya nih Karena emang ya Hukum ekonomi lah ya Maksudnya Dimandar supply Permintaan tinggi Ya harga otomatis Tapi apakah segitunya Karena gue kalau ngelihat Kita di marketplace Di social media Salah satu facebook gitu kan Sekarang itu Trendnya adalah Harga sepeda second Itu lebih tinggi Dibanding harga sepeda baru Itu satu Yang kedua Pads dan aparel Itu harganya tinggi banget Gak helm Gak kacamata Sekedar kos kaki Atau glove aja Harganya naik dan Susah banget nyarinya gitu Kayak mungkin Kalau akhir-akhir ini Sudah mulai ada supply lagi ya Tapi kalau mana lagi Lagi hype-hypenya tuh Kayaknya udah susah banget Itu Menurut lu gimana Apakah sesuatu yang wajar Apa gimana lu boleh Cerita pengalaman Gak lu hunting apa gitu Yurah mungkin Yurah Lu kan pedagang juga yur Pedali Sodagar Sodagar Wih cakep Komisi Komisi Jadi sebetulnya Kalau kita kaitkan Dengan hukum ekonomi ya Ketika orang-orang Pada pengen main sepeda Ya kan Kalau gara-gara tadi Lihat artisnya Atau publik figurnya Main sepeda Orang kan pengen beli Yang dimana pengen beli Dalam kondisi Ya mungkin Gak entah ya Kalau disana Istilah PSBB Lockdown kali ya Jadi Pabrik-pabrik Di luar degeri itu Lockdown Jadi otomatis Mereka gak bisa produksi Di satu sisi Ini demandnya naik Gitu kan Supplynya turun Jadi kondisinya Kelangkaan barang Betul Yang punya barang ini Otomatis kan Ya pengen cuan lebih dong Betul Kebanyakan nih yang Agak-agak jumawa juga kan Biasa ngambil cuan Goppe 600 Sekarang 2 juta 3 juta Gitu kan Padahal malah bisa Wah gila Harganya masuk akal Tetap orang beli Tapi Itulah orang Indonesia Ya kan Kadang-kadang Instan mereka Mayoritas ya Saya bilang semuanya Jadi mereka itu Membeli sesuatu Contohlah sepeda Dalam kondisi Mau Bukan mampu Wiss Membeli sepeda Karena mau Mau Bukan mampu Bukan mampu Jadi kadang-kadang Karena udah maunya Terlalu kencang Dimampu-mampuin Apalagi dengan Fasilita di marketplace Sekarang ada cicilan 0% Segala macem kan Itu bisa cicilan Berapa lama 2 tahun 3 tahun Dari 3 bulan Sampai 2 tahun 2 tahun Kalau kita ngomong Budaya bersepeda Mungkin Gue tebak 10 tahun lebih Main sepeda Maksud gue Ini kan banyak Anak sepeda Baru Tanda kutip Baru Bukannya kita sebagai Anak lama Anak baru Ada kebiasaan-kebiasaan Yang unik Gue bilang unik Bisa positif Dan negatif Artinya Kemarin sempat Gue beberapa kali Waktu PSBB sedikit Dilonggarkan Gue ke Sudirman Malam-malam Itu emang isinya Bukan motor dan mobil Isinya emang sepeda Di pinggir pada nongkrong Segala macem Ya Positif lah bagus lah Mereka pengen sehat Segala macem Tapi kadang-kadang Perilaku mereka di jalanan Yang bikin PR Kadang-kadang Tiba-tiba Convoy emang Bertiga Tapi bukan Depan-depanan Tapi samping-samping Gak bertiga Udah kayak motor chip Nongkrong Ngobrol Eh gimana tadi Baso nasi uduk Gimana Diklaksonin Galkan mereka Ketika diviralin Ya mereka juga Pasti ada excuse Segala macem Nah lu liat Ini gimana sih Apakah emang Tingkat kesadaran basicnya Yang kurang Atau Lu gimana Ada cerita gak Ada komen Kalau gue sih Melihatnya Karena juga Gue pernah nyubi juga ya Oke Jadi 10 tahun yang lalu lebih ya Jadi gue melihat Kayak diri gue dulu Gitu kan Gitu ya Cuman gue Bisa dikatakan Cepet sadar Maksudnya Kita juga mesti Patuhi protokol Keselamatan lah Ya kan Riding yang benar Itu gimana Gitu kan Maksudnya Kadang-kadang Kalau zaman sekarang nih ya Maksudnya Ketika Covid ini Mereka Hanya beli sepeda aja Oke Kadang helmnya Dipake topi doang Oke Padahal kan sebetulnya Kepala itu aset Aset Paling utama lah Gak bisa dibeli di gelodok Jadi kalau bisa Lebih mahal helm Gak apa-apa Karena memang Buat safety Iya betul Itu aja sih Kalau gue melihatnya Kayak gue zaman dulu Cuman gue cepet sadar Itu aja Kalau lu gimana Ada pengalaman unik Misalnya Lu lagi ngapain Duh ini anak sepeda Kok nyebelin banget Gitu Ada gak Oke Kayaknya sih Sebenernya Kalau misalkan Kayak mereka tuh Kalau gue Mungkin Ngeliat sisi positifnya Bahwa Jadi Mungkin karena mereka Belum tau Gitu ya Kalau gue Kalau gue kan Lebih ke Misalkan Tarolah Gue sering ketemunya Tuh kayak Misalkan di track JPG Misalkan Oke Nah Banyak tuh orang-orang Yang baru Baru belajar Kemudian misalkan Jumlah-jumlah drop nih Apalagi mainan baru Yang sekarang lagi Hit itu ya Jamping-jampingan Gitu ya Yang pasti sih Kalau misalnya Kita ngeliat Yang seperti itu Jangan Maksudnya kita Jangan langsung Eh lu jangan dong Apa gimana segala macem Itu kita welcome lah Mereka gitu ya Biar mereka juga enjoy Dan Sebenernya kita harus Apa namanya Kasih tau mereka yang Sebenernya yang bener tuh Kayak gimana Malah kita harus kasih tau Sebenernya ya Harus kasih tau Sebagai senior tuh Kasih tau junior Betul Jadi sebagai anak lama Sebagai anak lama tuh Harus-harus Sebagai senior Senior gitu Harus welcome mereka Sebagai yang tua Dengan adanya mereka gitu kan Kita kan jadi tambah rame Jadi tambah banyak Orang yang bersepeda gitu ya Sehat rame-rame juga lah ya Senang rame-rame Betul Jangan sampe Begitu mereka Baru gitu kan Terus gak ada yang ngasih tau Begitu di Apa namanya Dilempas gitu Atau kita misalkan Apa Reaksinya terlalu keras Kan mereka bisa Anak sepeda Gitu ya Apa namanya Jutek-jutek Julit-julit banget Julit-julit Apa gimana gitu kan Jadi kapok kan mereka Oh iya bener-bener Sebenernya Dirangkul lah Dirangkul lah Jadi Kasih tau yang bener tuh gimana Kata pemerintah bisa Kami sudah berlaku persuasif Jadi Jadi Diketin dulu Jangan main di Main di bully aja Di social media Jangan Nanti kapok dah Nah nih Ini salah satu genre Yang lagi sangat rame Lu tadi udah bilang Roda-roda kecil Betul Ban kecil ini emang Tidak sekecil harganya Kan pastikan Nah ini Sepeda lipat ini emang unik Kalau kata gue Ini gue pribadi Maksud gue Gue emang punya sepeda lipat Walaupun gak sebagus Sepeda lipat Sepeda lipat gue Ya sama-sama 16 Kalau gue 16 muri Lu 16 balap itulah Yang si terkenal itu Yang penting lipatannya sama bro Oh lipatannya sama Oke Ya boleh lah Jadi gini Nah si sepeda lipatnya kan unik ya Maksud gue Kalau gue pribadi Di MTB lah misalnya Tinggi gue 175 gitu Wah Size lo M nih Diukur top tipnya berapa nih Terus Udah gitu Diukur lagi Rise lo mau berapa Handlebar kan Diukur lagi Oh panjang stemnya segimana nih Terus Kita fitting Wah segala macem Bahkan kadang-kadang Kalau di road bike Yang gue tau Selain reach Lebar handlebar Jadi berapa Terus Panjang crank itu Ada yang 165 Ada yang 170 Bahkan ada yang 175 Segala macem Sedetail itu Kita tuh namanya Geometri Sepeda tuh Bisa beda-beda Sedangkan di Sally Lo mau tinggi 160 Tinggi 180 Ke 170 Framenya mah ya itu All size All size Pokoknya dianggap sama Ya kalau lo agak Mau Mungkin si Jok Bisa di maju mundur Bikit-bikit kan Bikit doang Bikit doang Yang menurut gue Ya segitu-gitu aja Nah menurut lo gimana nih Lo kan pengguna Sally Sebelumnya Lama pake MTB Dan Sally Alasanya MTB masih pake Tapi kan lo pake Sally juga Lo gimana Menurut lo tuh Sally itu gimana sih Pedagang Sally juga Sepeda lipat Kebetulan ya Tinggi gue 168 ya Tapi kalau dulu Kalau gue bikin CV 170 men Oke biar-biar Intinya sih Kalau geometri Tergantung Kenyamanan bersepeda Oke Nah kalau misalkan Kita ngomongin reach Atau ngomongin Apa Balik lagi kenyamanan Tadi saya udah dibilang Boy bilang Ada istilah Teleskopik kan Untuk handle postnya Memang itu Biar Sally ini Bisa digunakan Untuk orang yang tinggi Sekian sampai Sekian lah Bahkan yang minimum pun Anak gue bisa pake lah Anak usia 9 tahun Bisa pake Karena apa Kita kasih aja yang Brompton Eh sorry Boleh ngomong merek Boleh Boleh Brompton Ntar mungkin Di next episode Closing Tenang aja Terus kalau balik lagi Ke geometri Ya itu dia Ya itu dia Kalau misalkan kurang tinggi Jadi sebetulnya kan Sepeda ini diciptakan Berdasarkan pasar juga Kalau menurut gue Oke Nah kalau si produk yang memang di Inggris sana Brompton lah Brompton lah Itu ada tipe-tipe Handlebarnya boy Oh gitu Jadi Buat yang Segua makan eric Bisa pake yang Flat Flat Kalau misalkan kita agak tinggi Pengen santai Bisa ganti yang Yang H Tipe M Kalau pengen dua-duanya Ada juga yang tipe H Kalau masalah Jadi Banyak juga Bisa adjustnya juga Disitu sebenarnya Betul Terus kalau ngomongin beratnya sih Memang karena basicnya dia Mayoritas kromoli kan Jadi berat Ya di atas 100 Masih oke ya Oh jadi Beban Bobot-bobot Rider-nya Di atas 100 km masih Masih oke Karena bahannya kromoli Kalau kita di DH kan Karbon itu juga Ada beban maksimal sih Cuman memang Kalau di DH Di MTB itu kan ada Real shocknya Kalau yang fullsus ya Ada suspensi belakangnya Yang dimana bisa disesuaikan Yang berat badan Ada Apa namanya Ukuran-ukuran spring tertentu Bahkan tekanan udaranya Mau berapa kan Nah TSI-nya bisa diatur Nah lo kok sendiri Saya lirik Udah pernah ngerasain Selly kan Gue sempat lihat Lo kan juga aktivis Apa Ke kantor Naik kereta Bike to work Lu segala macem Lo pengalaman lo Selly itu gimana sih Sebenernya Emang enak gak sih Itu sepeda Ya kan Ada yang ngomong Kalau Sepeda lipat itu Katanya Buat apa sih Kalau gak dilipat Nah betul Kalau gue sih waktu itu Memang pernah nyoba Sekitar Satu bulan lah Coba Sepeda lipat Itu memang Gue memang Kebeneran Rumahnya deket Stasiun kereta Dan gue coba Katanya Waktu itu Lagi Go green Gimana caranya Gak pake Kendaraan pribadi Akhirnya Gue coba Memang Sepeda Antara sepeda Yang lokal Sama sepeda Yang brompton Tadi Itu emang Beda banget sih Waktu Pas ngelipat Mau masuk kereta Pake brompton Itu Enak banget Ngelipatnya Cepet Jadi semua Sambungannya Itu gampang Dibuka Terus kemudian Begitu ngebukanya Pun kayak Cuma sekali Prek Udah Langsung Bisa Terus kemudian Kalau bisa Praktis Kalau misalnya Pas pulang Nih Ngeliat Kereta penuh Yaudah Gwes aja Boy Sampai rumah Lumayan hemat 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 juga Dapat sehat juga Nah Kalau Kan gue Gue perhatiin juga Lo kan gak hanya Di rumah Gak hanya brompton Lo ada Merak-merak yang Brompton Warnaby itu kan Apa ya Gue sebutnya Ada 360 Ada Pax 360 gue ada Pax nya gak ada Pax gak ada Tapi Pax pernah coba Pernah Pernah coba Nah oke nih Lu sebagai Dari user nih Soalnya kan ini acara Pax gak Ngapa-ngapain Gak ada yang ngapa-ngapain Merak disini Bebas ya Bebas Mungkin setelah ini Kalau ada Ntar gue ajap Komisi Komisi Maksud gue gini Itu Berarti kan Kalau gue boleh klaim Yang paling murah Berarti Pax ya Urutannya Pax 360 Dan Langsung naik ke Brompton Oke itu Tiga-tiga nya sama Lipet tiga ya Lipet tiga Modelnya sama Modelnya sama ya Kalau Pax tuh Buatan Indonesia kayaknya Kandal ya Kandal ya Kandal ya Kandal Semarang Itu gak salah Elemen punya Terus kalau 360 Itu buat emana ya Cina 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 ya Cina terus ya langsung Ke Brompton Inggris Oke Dari feel nya gitu Menurut lo Bedanya dimana Oke Soalnya Tentang harganya jauh banget Gimana Kalau gue tipikal Dari dulu Sebelum gue main Selly Memang gue coba-coba Oke Frame ya Coba-coba frame ya Sepeda MTB ya Terus gue coba-coba Brexit Gue coba-coba Crankset Oke Dan groupset ya Oke Karena apa Kalau orang sepintas Terutama newbie itu Berpikir Sama aja Oke Memang secara umum Sama Tapi ketika kita main Yang memang di medan Yang Terjal gitu kan Itu berasa banget Perbedaannya Jadi kalau sepeda itu Parts mahal itu Bener-bener kualitas lah Bener-bener terasa Bedanya ketika Di medannya gitu ya Betul Terasa di medan Kalau di MTB nih Di MTB Nah ketika gue masuk Ke Sally Gue juga sama Karena memang basic Gue MTB Jadi gue liat Ukuran-ukurannya Kayaknya bisa nih Pake MTB kan Nah Akhirnya ketika gue Cobain Brompton Aslinya Oke seperti ini Memang dia Smooth lah Oke Jadi Kalau kata Raffi Ahmad Kayak naik Roll Royce gitu loh Oke Kayak naik karpet terbang lah Mulus banget gitu ya Kok bisa mulus segini gitu kan Nah Suatu ketika Ada Masa Anak gue pengen juga Sepeda kayak gitu Oke Awalnya gue pinjemin Sayang Set Gitu kan Tiba-tiba Anak gak nongol-nongol Gitu kan Parkir lah Sembarangan Depan rumah temennya Kan Wah gue kan Brompton gitu ya Worry juga gitu kan Akhirnya ada solusi lah Beli yang Mirip begitu Anak gue Betul Anak gue milih warna Pas gue cek Yang ini mau gak Warna gold Oke Dia mau dan gue beli Pada saat itu Gue beli sekitar 7 juta bro Itu jaman belum musim tuh kayaknya tuh Itu bulan Januari Belum musim itu harga Belum musim ya Jadi pas gue cobain Karena kan gue punya Brompton dulu Pas gue cobain KW nya 360 Karena pas gue liat Oh ini kayaknya Bannya mesti ganti Jadi sebelum gue pake 360 Gue ganti dulu Bannya lah Disamin sama Brompton Oke Sobe kojek gitu-gitu Iya Nah pas gue pake Memang Kalau menurut gue Pribadi ya Gak terlalu beda lah jauhnya Berapa persen lah gitu Kita claim aja Gak apa-apa 10% 20% Ya mungkin sekitar 10-20% 10-20% aja ya sebenernya Karena memang bannya udah gue ganti Oke Terus gue liat Sama-sama internal gear kan Oke Mereka sama Apa itu Strumi Archer ya Strumi Archer Oke Lu pake 3 speed Pake 6 speed Oh 6 speed Cuman kalau 360 kan 3 speed doang kan 3 speed doang Oke Gue cobain Mulusnya sama gitu loh Oke Terus Pas ketika gue coba upgrade Ini kayaknya Kerennya bisa pake Punya DH Downhill gitu kan Kalau gak salah waktu itu Pake XO ya XO Jadi yang karbon Karbon ya Nganggur kan di rumah Gitu kan Gue coba basah Wih cakep gitu kan Oke Cuman memang ada beberapa parts Yang gue mesti tunggu berbulan-bulan Karena gue belinya dari eBay Oke Karena buat pake Channering besar kan Iya Nah pas gue pake itu Anak gue pake itu Nah Kalau ketika udah di upgrade sih Memang berasa tuh Channeringnya Karena memang bisa lebih ngebut kan Iya lah pastilah Tapi basically Basically dari harga 7 juta ke Anggapnya 30 deh Ya 20an sekian lah Gitu kan Itu kurang lebih ya 10-20 persen perbedaannya Kalau menurut gue ya Ya orang lain boleh bebas kan Gitu kan Nah kalau yang masih penasaran Di komen-komen ya Yang paling penting sih tadi Kalau Kata Kang Erick bilang Brompton lebih simple Ketika dilipat ya Jadi cepat Iya dia cepat Loncer banget gitu ya Loncer Jadi Ya kalau misalnya 360 Mau di upgrade Headsetnya ganti Chris King Monggo aja gitu Cuman kan harga headsetnya Setengahnya harga Sepedanya gitu kan Chris Kingnya mungkin Headsetnya bisa 3 juta 3 juta setengah gitu ya Iya Nah maksud gue gini Gue kan juga Pakai Sally lah ya Kebetulan gue ada Sally yang 3 lipat Lipat 3 Ya jujur Gue ikutan Salah satu Komunitas Lipat 3 juga nih 3-4 TOC 3-4 Honor Community gitu Terus Itu kan buatan United kan Itu Menurut gue Mirip tapi gak mirip Mirip kenapa? Gak mirip karena gue punya yang Gen 1 Gen 1 itu Apa namanya Pipanya tuh pipih Kalau Paix sama itu udah Bulet mirip Brompton banget Gantung nih Masih Gen 1 Gue masih yang gepeng Terus kedua Apa namanya Isunya Sebenernya Satu lagi Gue punya yang Lipat 2 biasa Band 16 Lipat 2 bisa Tapi alloy gitu Nah Menurut gue Isu Paling Biasa yang gue temukan Di sepeda lipat Gue pernah nyobain turn Segala macem Yang lipat-lipat 2 Atau lipat 3 Biasanya adalah Ngerasa goyang Di handle post Ada goyang gitu Nah Gue pernah nyobain Brompton Emang Rigit ya Rigit Harus diakuin lah Rigit Kalau Kalau balik lagi Kan gue perhatikan juga Lu pernah juga punya Dan sering juga bangun Sepeda lipat Yang lipat 2 ya Yang membelas Yang kecil Ada FNHON Atau apa gitu Itu Gimana tuh rasanya Dibandingin ya Dibandingin Oke sama-sama 16 Walaupun 16 Apa 16 Yang satu 16 muri Yang satu 16 balap Lihbaratnya gitu Kalau gue Biasanya Memang suka Ngoprek sepeda Jadi Kunci-kunci Buat buka-buka Itu gue Ada lah Memang sebelum Gue main Merk Inggris tadi Gue sempet rakit Juga yang Merk Dari Cina FNHON itu Pas gue rakit FNHON Kok ini Pake External gear kan Iya Sama dengan sepeda pada umumnya lah Pas gue Mix and match Ternyata Spare part Dari sepeda gue Dari sepeda downhill itu Atau sepeda enduro itu Bisa masuk Oke Spoket Jadi gue kenal nih Parts-partsnya Nah akhirnya Gak butuh waktu Cuman seminggu lah gue belajar itu Buat rakit Jadi size segala macem tuh Jadilah sepeda itu Oke Ketika gue posting Adik nawar bro Oke Cuan lah Pake cuan ya Cuan gue lepas Tapi rasanya gimana tuh Pas udah lo upgrade segalam aja Rasanya gimana Nah Karena memang dia Basically buat 16 murni ya Iya lebih kecil Banyakannya Cuman karena memang Style nya Bukan ngikutin ya Memang Ban Bromton juga masuk Kesitu kan Oke Betul Nah jadi Agak Kalau menurut gue Kalau liat di foto itu Memang Pendek banget lah As ke as ban Iya jadi lebih lincah gitu ya Lebih lincah Cuman kekurangannya Memang kurang rigid Kalau menurut gue Oke Nah itu partnya udah lumayan ya Partnya udah lumayan Kurang rigid ya Berarti isunya disitu Terutama bagian handle post ya Handle post Itu biasa banyak Trouble sih ya disitu Karena handle postnya Ada yang memang Bawaan pabriknya F&H Ada yang third party lah gitu Banyak itu Ada yang dibikin lengkung Merek apa Gitu kan Tapi kalau memang Dapat Barang yang Bener-bener oke Karena gini Barang jaman sekarang ini Gelap lah ya Enggak Selalu ada cacatnya lah Oke Jadi gue pernah rakit F&H itu kurang lebih Hampir selusin lah kali Tuh kan pedagang kan Sodagar men Gitu kita gak ada Tau gue Tau Tau gue Oke Kebetulan Gue rakit Gue foto Ada yang nawar Gitu kan Tiba-tiba Ada yang mesen duluan Udah bayar Framenya dateng Gue foto Ada lagi yang pengen Jadi gitu lah Jadi gue F&H itu belum pernah Nyobain lama Karena Keburu sold Pas ketika F&H sudah Hatam lah Ibaratnya Baru ada kesempatan Gue Dari cuan-cuan itu Buat beli Brompton Wah cuannya banyak Apakah kita Bisnis pende aja nih Men Oke Nih Kalau ke lu Gue mau nanya Soal Satu genre Yang lain Kita ngomongin Sherry Segala macem Bisa lagi Gue nanya Sherry lagi Tapi gue pengen Nanya Satu genre Yang juga lagi Hits banget Sekarang Apalagi artis-artis Yang cakep-cakep Pada main juga Road bike Nah Lu kan Mungkin Ya sebulan yang lalu Mulai sebulan yang lalu Kan nanya-nanya Road bike ke gue kan Gue juga punya road bike Sebenernya Cuma road bike gue Kelas kaleng-kaleng lah Road bike biasa Nah Kalau ditanyain ini Road bike beneran Mbak dia nih Kalau gue beneran Tuh gue bilang Sultan Gue bilang Lu mau ngapain main road bike Lu yakin loh Anak MTB Main road bike tuh Buat apa Gue bilang gitu Terus dia ada kegiatan apa Gue gak ngerti lah Cita-citanya dia Emang banyakan gaya Kadang-kadang Nah terus Cuman rumahnya dia Rumah dia itu Memungkinkan Kalau dia main road bike Maksudnya gue yakin Tentangga dia Gue kelim Lebih banyak yang main road bike Dibanding-main Banyak yang udah pindah Malah udah pindah Pindah-pindah 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 Maspalnya enak ya Maspalnya enak mulus Gita-gita segala macem Nah Cuman gak road bike Kalau gue lihat Di Di Era modern Ya Apalagi Jaman-jaman sekarang Ini gitu kan Lagi ada disorot nih Misalnya Mainnya Kan apa Apisnya peloton ya Peloton Peloton itu Peloton Rame-rame Pasti Emang jarang di kiri Biasanya minimal Di tengah Ambil satu jalur Satu jalur Kadang-kadang Pake patual juga Gitu segala macem Terus Kecepatan ya Gue main road bike Mungkin karena gue main road bike Sangat-sangat Yubi dan Sangat gak ada ilmu Ya Ukuran gue sih 40 itu udah kenceng banget Kayaknya Kelompat buat sepeda Biasa gitu 40 itu udah kenceng banget Berarti kan Angguan-angguan 40-45 km per jam Sedangkan itu Di ruas jalan yang Harusnya bisa lebih dari itu Itu kan Ada yang foto Misalnya Wah gila nih Apalah gitu kan Apalagi Kecemburan sosial Atau apa Segala macem Ya biasa lah Plus 62 kan Galak-galak Jempol-jempol Lu ada komen Gak di road bike Gimana Maksud gue Emang harus Main rame-rame Gitu Atau Emang main sendiri juga Bisa tapi gak asik Atau gimana Lu ada komen gak Rik Itu kan Pelotonan Mungkin Banyak positifnya Sebenernya Kalau kita main pelotonan Kesatu Karena mungkin itu Rame-rame Itu lebih aman Ibaratnya Kalau misalkan Sendirian Itu kan Apa namanya Kadang gak keliatan Karena road bike itu kan Kecil banget Terus Kalau rame-rame gitu Itu juga ini Boy Biasanya Bisa ningkatin Bisa ningkatin speednya juga Oke Ya karena Ada persaingan disitu ya Ada persaingan Kemudian juga kan Apa Kalau misalkan Yang depan Sama belakang Kalau di belakang Itu kan Dapet anginnya tuh Yang belakang Yang belakang Jadi kan Lebih ringan Lebih ringan Lebih ringan Apa yang gue Itu gak seberat Yang paling depan Yang paling Road captainnya Yang berat Sebenernya Jadi emang Sebenernya Kalau road bike Kita udah bicara juga Di sana tadi Emang Road bike itu Emang Sebenernya Apa namanya Emang Bagusnya Main lebih banyak orang Minimal Atau Berdua Bertiga Sendiri aja Bisa Jadi Tetap asik Sama Gimana Sebetulan Kalau udah sering main Gak tau kalau nyubi Kalau udah sering main Udah tau kan Maksudnya kemampuan Teman kita Pasangannya Lebih banyak Fisiknya seperti apa Jadi Kalau saya perhatiin Di SCBD Atau di Monas Itu mereka mainnya Konstan Speednya konstan Jadi Itu mereka Makanya memang Bagusnya kalau main road bike Itu kalau saya lihat Memang Gak bisa sendiri Kalau sendiri Apalagi di jalanan Yang memang Jalanan yang memang Ada Metro Mini Angkot Segala macam Tiba-tiba berhenti Kalau konvoy Setidaknya Peloton itu konvoy Main rame-rame Gobar Setidaknya Ada pemimpin grupnya Dia ngasih tau Mana lubang Kayak motor Ibaratnya Mana mesti beginilah Mungkin kaki yang di Kekananin gitu Turing gitu kan ya Jadi setidaknya bisa ngasih tau Yang depan Oke Jadi biar bisa Ya konstan itu tadi Tapi Tapi kalau lu Ada kemenangin gak Ini boy Apa Mungkin satu ya Kayaknya Kemarin kan kita ada Ikutan itu tuh Yang Dokter Yoke itu Yang webinar itu Sebenarnya Kalau untuk masa sekarang Kayaknya gak bagus juga sih Pelotonan Terlalu dekat ya Terlalu dekat Ya kan Kalau Dokter Yoke bilang Katanya kalau masa pandemi gini Kalau misalkan kita kumpul 15 orang Itu kemungkinan kita dapet Virus itu Itu sekitar 50% Oke 15 orang ya 50% Nah jadi sebenarnya Tapi sebenarnya Ya pelotonan itu banyak Sebenarnya positifnya gitu ya Tapi Negatifnya ya Kalau masa pandemi Kalau bisa sih Sebenarnya jangan sih Gak usah terlalu banyak Berlima lah Oke lah gitu ya Tapi kalau bisa Kalau saya lihat Even tadi pagi Saya di Bintaro itu Apa namanya Lihat tuh ada Lebih dari 20 Ada 30 Itu padahal hari biasa loh Iya Hari biasa Masih banyak gitu ya Itu yang Kalau kata Temen satu lagi Yang dokter Kata itu tuh Gimana ya Mau balapan Atau Balapan Atau mau apa gitu Karena kan Masa pandemi ini Kalau bisa sih Jangan lah Gitu ya Ya kerem-kerem dulu lah Kerem dulu lah Saya bilang Itu mereka balapan juga gitu Balapan apa Balapan Menemui yang di atas Nah Itu kan tadi kan Kalau ada sepedanya kan Emang beda karakter lah ya Selly karakternya begini DH Begini apa MTB begini Dan roadback Begitu Segala macem Nah Kalau menurut Itu kan Jangan kata Kita beda genre Beda merek aja Beda Bukan jenre nyebrang ya Sesama MTB aja Mungkin anak eksi Sama DH aja Udah ngobrolnya Udah kagak nyambung gitu Yang satu doyennya Turunan Yang satu doyennya Tajakan Hal-hal yang dicapai Juga beda kan Oh tancangan Udah gue takutin Orang eksi Bilangnya Apaan sih DH DH kan kagak capek Berarti belum pernah Coba main DH Misalnya Terus misalnya Anang roadback Juga begitu kan Segala macem Itu kan membentuk Sebuah karakteristik Sosial sendiri kan Nah kalau kata lo nih Bedanya Bukan bedanya Anak NTB itu gimana Anak road apa Anak selling Lo juga pasti punya komunitasnya Itu bisa dibedain Biasanya Kalau gue melihat Kondisi sekarang ya Karena kan gue bergabung Di beberapa Komunitas sepeda ya Jenrenya gak Beda-beda gitu Ada di Santa Cruz ini Ada di Downhill Frick Ada juga yang Segrup sama Eric Ayam-ayam Ayam-ayam lah Atau apa Siapa sih ketuanya Ada rajanya Ada rajanya Semua itu dong ketuanya Si mamutnya Iya Ah mamut Oke lanjut Jadi sebetulnya Mau itu tanjakan Kalaupun ada tanjakan Pasti ada turunan dong Iya Ya kan Nah gue mengalami itu Ketika gue nyubikan Udah pasti gue main Eksi Oke Ketika gue main ke JPG Pake Eksi Ketemulah Eric dan kawan-kawan Udah pake double crown kan Anjir Dulu saya inget Ketemu David Simbolon tuh Pertama kali Grup NBR ini Masih pake Jasi hitam BB BB group Apa? BBM ya Masih jaman BBM Masih jaman BBM Kenalan disitu Terus lah Next weeknya diajak ke Gunung Pinang men Oke Gue pake giant trans travel 120 Masih Farid Farid pake polygon Apalah gitu ya DHX kalo gak salah DHX Yang hitam kuning itu Dari situ gue beli tuh Oh itu Iya Nah karena mereka pada loading Gue pake giant Gue nanjak men Oke Gunung Pinang nih Asik Asik gitu kan Mereka pada loading Pas ketika turun Mereka kenceng kan Farid memang kenceng kan Temen gue Jadi dia bisa ngikutin lah Pas gue liat Buset ini track apaan Gitu kan Tapi bisa akhirnya memang Pada akhirnya bisa Tapi lewat Istilah kami tuh chicken way Jalur ayam ya Aman Aman lah Jalur aman Jadi Gue merasakan juga Maksudnya jadi Newbie tanjakan Di track turunan Gue mengalami itu Tapi gue tetep Ibaratnya Learning by doing ya Maksudnya ketika temen-temen Yang expert yang duluan Sudah pengen disitu Gue dengerin Oke Jadi lu harus gini-gini ya Karena gue Harus selalu bisa Mengosongkan gelas lah Ya kan Gak bisa gue udah paling Oke sendiri lah Di komunitas itu Macem-macem Ada yang memang dia Tipikalnya gelasnya penuh terus Walaupun dia nyubi Ketika diomongin apa Mental tuh tumpah mulu ya Tumpah mulu Jadi dia udah paling bener lah Nah Kadang-kadang Tipikal orang seperti itu Nyubi seperti itu Kita agak hindari Walaupun dalam satu komunitas Oke Karena apa Contohnya begini Kita Kalau main track Ekstrim memang agak terbatas ya Seputaran Jakarta Paling Jawa Barat lah Ketika kita main ke Cikole misalkan Kita main di Cikole itu Misalkan start jam 8 Kita kan bangunnya Dari jam 3 subuh men Iya kan Kita bangun subuh Kita masukin sepeda ke mobil Belum jaman dulu Japeknya kan kayak apa tuh Sebelum jembatan jadi kan Kadang-kadang nyampe Cikole Jam 10 jam 11 gitu kan Efortnya luar biasa Kita bangun pagi Macet-macetan Nah ketika kita di track Ketemu Nyubi yang memang Gelasnya gak mau kosong-kosong Oke Iya kan Akhirnya mereka crash kan Iya Ketika crash Kita juga yang harus bantu mereka kan Oke Nah kadang-kadang ini nih Yang perlu saya tekan kan Kadang-kadang Teman-teman ini Karena Akhirnya nih Pada akhirnya Ketika Nyubinya ini Susah dikasih tau Ketika sudah ada list peda Di WA Group itu Ketika dia ikut Kita belok Oke Kita istilahnya mengurangi resiko Karena apa Kita Efort sudah bangun pagi-pagi Ya kan Kita main baru satu lap Karena dia crash Gak jadi main Kita sih harus evakuasi mereka kan Ibaratnya kan Tetep Kalau di MTB itu Solidaritas nomor satu Kalau menurut saya Tetep ya Tetep Puluhan ratusan juta Tetep dia membantu yang Sepeda-sepeda Belasan juta Atau misalkan single digit tetap Iya Gitu Jadi secara Secara karakter mungkin MTB Terbentuk Karena lapangan bermain Betul Jadi Ya anggaplah Solidaritasnya Bagus gitu ya Iya Nah kalau misalnya Di genre yang lain Lu pernah melihat gak hal itu Misalnya Di Sally nih Oke Apa di road bike Kalau Sally Ya gue juga ada beberapa Grup Sally sih Iya Ada Senayan Cyclist Ada juga di grup Di kompleks sih Yang paling sering gitu Iya Tipikal karakteristik Orang-orang ini Memang Unik ya Oke Unik Ada juga yang Memang ekspert Kan memang kalau di Dalam suatu komunitas itu Memang gak mungkin Semua ekspert semua Peter semua kan Jadi Ada yang Blow on Ada yang bego Ada yang so tau gitu kan Ada yang cuman Ngemeng doang Gak goes-goes Ada yang kerjanya cuman Rakit doang Share foto Jadi memang rutin Gwes gitu kan Nah Kalau gue masuknya Kategori Masuk komunitas ini Lebih ke Olahraganya Oke Di luar dagang ya men Di luar Di luarnya ricuan Maksud gue Gue gak suka Banyak Ngemeng lah Lebih baik Gue Banyakin pedaling lah Kalau di Sally lah Ibaratnya gitu kan Karena apa Sally ini Kalau di grup gue ya Grup-grup terutama Grup-grup yang deket Grup komplek Atau grup yang di luar itu Lebih ke Titik kumpulnya ini Banyak men Ya kan Ngumpul disini Ngopi dulu Itu belum goes loh Ya kan Dari situ kita Tujuan kesana Sarapan Abis sarapan Ngopi lagi Ya kan Cenderung bahkan Kalau dari segi waktu Itu panjang Kalau gue main Sally Nongkrongnya Nongkrongnya banyak Padahal itu Zaman memang sudah Itu zaman Covid ya Maksudnya zaman Zaman sekarang itu Zaman-zaman pembatasan Walaupun kita Sosial distancing Ataupun Ngikutin protokol kesehatan Tetap aja Titik Titik kumpulnya Tetap banyak Gitu ya Cuman Pada akhirnya Gue juga Mesti melihat nih Patokan gue sih memang Mesti ada tol ukur ya Di kantor gue sih Timbangan badan nih Oke Kalau timbangan badan gue Udah kebanyakan ngumpul Eh ternyata naik men Gue lebih sering Solo Kalau enggak berdua Atau bertiga lah Maksimal bertiga Yang dimana Start dari rumah Finish di rumah Oke Itu berapa kilo Biasanya kayak gitu Sekitar 30-40 lah 30-an ya Sama lah Jadi ibaratnya tuh Ketahuan lah Yang kebakar berapa Gitu kan Kecepatan Sekarang aplikasi udah banyak ya Jadi jangan cuan kalori malah ya Cuan kalori gitu Gitu pada akhirnya ya Padahal yang banyakin tuh gue Gitu ya Kalau lu Rik Lu berapa komunitas yang lu ikutin Selain NBR Banyak ya lu Ya lumayan juga sih Lumayan banyak Nah itu kan pasti karakternya beda-beda tuh Ada yang non-MTB gak? Kayaknya enggak ya Gak ada semua MTB kan Kebanyakan MTB Tapi kan macem-macem kan Tapi kan macem-macem karakternya gitu Nah lu kalau liat Secara umum Di anak MTB itu gimana? Ya Ya bener kata Yura ya Kalau gue ngeliat kayak Ya komunitasnya Jutusnya NBR ya NBR Coba kalau gue ngerti tahu Ormas hanya NBR Ya kadang Ya mungkin lu juga tahu Bahwa ya maksudnya Apa namanya Kalau kita ada yang Kedukaan Atau gimana Itu soke Bagi-bagi gue tuh NBR Udah kayak keluarga gue sendiri Di Jakarta Karena Karena gue pribadi kan di Jakarta Apa Ibaratnya Apa tuh Hijrah ya Dari Bandung Dan di Jakarta tuh Gue gak punya sodara Begitu kan Begitu gue menemukan Komunitas NBR nih Orang-orangnya Ya itu Apa adanya lah Apa adanya Kemudian Udah gitu Ya itu Kalau udah di gunung kan Kelihatan karakternya semuanya ya Terus Gimana Dan ternyata Gak cuma Gak cuma waktu Gwes aja Sebenernya gitu ya Di keseharian pun Di keseharian pun Ternyata juga Ya kita saling siraturahmi Kemudian kalau misalkan Ada kedukaan Apa Gitu tuh saling bantu Gitu loh Udah kayak keluarga sendiri Bener Ya emang Unik sih NBR tuh ya Kalau udah bantai-bantai Udah buli-bulian Gak ada batas Sikat terus Pokoknya udah Kalau yang benera putih Wah sikat terus Tapi berdonasi juga Maksud gue Gue meluruskan Bukan meluruskan Memperkuat Statement Erick tadi Jadi Komunitas ini Gak hanya Sekedar buat have fun doang Iya Tapi ada Sosialnya juga Jadi gak hanya Seneng-seneng Tapi kita berbagi juga Termasuk di komunitas gue Di Santa Cruz Indonesia Juga begitu Kita kemarin Santa Cruz Indonesia ini Karena memang banyak Pengguna MTB yang crash Karena yang ke sini Ada yang UBI juga Ada yang sudah X Tetap crash juga Kalau kita melihat Kalau kita melihat di track-track Di Indonesia Khususnya Jawa Barat Jakarta ini Memang Ada yang keurus Ada yang juga Enggak Ada yang punya Kunci-kunci khusus Buat sepeda Ada juga yang Memang gak ada Ada yang mempunyai P3K komplit Ada yang enggak Nah kami dari Santa Cruz Indonesia Tergerak nih Karena Santa Cruz Indonesia Kurang lebih membernya Di atas 600 lah Oh banyak juga ya Seluruh Indonesia Oh seluruh Indonesia soalnya ya Jadi ketika Satu orang 10 ribu Ya lumayan lah Ibaratnya gitu kan Kita bisa buat Bantu-bantu Nah kita gak hanya Sekedar H-hihi main sepeda Menikmati sepeda Gitu loh Kita juga berbagi Oke Kita di Santa Cruz Terakhir itu Waktu jaman awal-awal Pandemi Kita memang Certi fokusnya Oh alhamdulillah ya Kita berbagi-bagi Sebako gitu kan Nah yang terakhir kemarin Adalah kita berbagi-bagi Bukan berbagi-bagi Kita membagikan Tandu Oh iya gue sempet Di Facebook Gue apa ya Jadi JPG Di puncak juga ya Iya Pertama kita di JPG Karena memang banyak yang crash Bisa ada mainan baru tuh Iya Mainan baru berpotensi Buat crash gitu kan Itu sih Kalau tiap minggu besar Ada aja Ada aja Kadang miris juga ya Ketika Gowes dia pake Sepeda Sultan Ketika crash Dia pake Bambu gitu kan Maksud gue Agak kasihan lah Ya biar manusiawi dikit Biar manusiawi dikit Nah Kenapa kita ngasih tandu Karena memang Satu Tidak tersedia Dan tandunya keren lagi Lipet lagi ya Aduh lipet Biar disimpen juga gampang Pada intinya sih Maksudnya pada Ya pada intinya sih Tandu itu Kita berharap Nggak akan dipake lah Iya lah Semoga Semoga tidak dipake Nggak pernah digunakan sama sekali Kita hanya Melakukan langkah preventif Untuk evakuasi emergensi aja Sebetulnya Itu sih Tapi keren Jadi sebenernya sih Ya positif di sepeda kan Kita berkomunitas dan Bersosialisasi kan Ya kita happy dapet lah Sehat udah pasti kan Tapi juga Berempati itu penting ya Nah Ini gue mau belok dikit nih Sebenernya Ini kan Gue anggap Kita bertiga nih Sama jendrinya lah Tukang seneng turunan lah ya Jadi ketika turunan ganteng Pas tanjakan jelek lagi Gak seneng pucat tuh ya Pucat Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Kau udah liat loading Wih Ada-ada Aduh mobil loading Masih sumuringan Gitu kan Turunan wih keren Gitu kan Karena kalau loading Kalau loading jelannya Jelannya jelek Pucat juga Pucat juga Gitu kan Gitu kan Lu ada gak Dari dulu ya Lu kan Terakhir pake Yang DH V10 ya Sekarang pake Nomad 4 ya Nomad 4 Selama lu pake dua sepeda Itu lah yang terakhir gitu Ada gak pengalaman Masih gue gini Kalau seorang Lu tuh Lebih suka Di track itu Lebih suka Ada yang orang suka ngebut ya Ngebut gitu Emang dia pokoknya speed Speed gitu Ada yang suka Lebih menaklukkan Obstacle Mainnya emang biasa aja Tengok ada game Ini seru nih Game Ada apa Ada apa Nah kalau lu tuh Lebih kemana Dan ada pengalaman unik gak Loh Sepanjang main Di dua sepeda gitu Oke Iya kenapa Apa namanya Gue akhirnya pada Akhirnya Suka sama downhill gitu ya Boy ya Apa namanya Mungkin Orang pada nanya gitu Itu kan resikonya gede Ya kan Resikonya gede Terus Kalau jatuh itu bisa cedera Bisa apa segala macem gitu ya Tapi Menurut gue tuh Itu karena Yang gue rasakan Itu Worth it lah Bernilai lah Maksudnya Pernah ya Satu waktu Awal-awal itu Dulu sama si Hendra ya Awal-awal tuh Main di Hendra gak ada disini Tersebut terus Tampilin fotonya Apatarnya Hendra lagi Oke Jadi dulu ada Namanya Track DH Walini Yang di Puncak Masih pakai sepeda trail Yang Pengen nyoba Tahu nih Gimana sih Loncat-loncat Dan ternyata Begitu Pertama nyoba Wah Gila Begitu Bisa loncat Bisa turun Segala macem Begitu Sampai bawah tuh Kita Kayak Aduh Ini rasanya Better than sex Gitu Asik Oke deh Si Udah mudah Ngeliatan aslinya Oke Seru tuh Oke deh Katanya rasanya Begitu Gitu kan Nah terus Udah Kalau misalkan Ntar Bini lu gak komplain Rik Kita liat Terus Terus Yaudah Akhirnya karena kan Adrenalin Iya Nah Kalau misalnya ditanyai Lebih suka mana Speed apa obstacle Mungkin awal-awal tuh Waktu join NBR Karena waktu itu NBR itu Selalu ikut kompetisi Mungkin dulu Awalnya speed Tapi sekarang Kesininya tuh Lebih nyari Obstacle Oke Obstacle yang Misalkan Uh Ada Drogbagong Pici kole Gue belum pernah tuh Gitu kan Harus ditaklukin lah Harus ditaklukin Itu kayak jadi PR Ini gimana caranya Ini Naklukin bagong Tapi memang gue begitu Rasanya gitu ya Setelah Misalkan udah Menaklukkan Satu obstacle Yang Wah Yang gue pikir ini Kayaknya gue juga susah Gak mungkin gitu ya Tapi begitu selesai Itu kayak Wah teriaknya tuh Enak banget Apalagi waktu Kita patuhain kan Wah Lu juga kan kayak Wah joget-joget Sepeda lempar Joget-joget Wah itu Kayaknya Adrenalinnya tuh Keluar banget Terus udah gitu kan Besoknya gitu Begitu masuk kerja Itu happy Gitu ya Udah Really stress Really stress Bener-bener happy Pulang ke rumah juga Apa Happy lah gitu Udah Kayak gitu Tapi ya Mesti diingat lagi Mungkin Semua ada ukurannya lah ya Semua ada ukuran Kemudian kita juga Harus melakukan dengan Ya itu Safety ya Nah Safety ini Biasanya kalau safety lo Apa aja nih Biasanya Yang pasti Protektor ya Body protector Itu wajib gitu ya Jadi buat mungkin Yang baru-baru nih Terutama lah ya Terutama apalagi Kalau misalnya Udah mau Ke arah ekstrim Itu boleh Gitu ya Mau ekstrim Tapi Tolong lah Kayak protektor Gitu ya Body protector Kemudian Elbow Kemudian Apa nih Kemudian helm Juga yang proper Kalau misalnya udah mau Yang Lompat-lompat gitu Pakai full face lah Jangan yang half face Gitu ya Kemudian yang Harus Seperti itu Jadi meminimalisasi Walaupun kita jatuh Cedera Kayak Misalkan Alhamdulillah ya Jangan sampai nih Aneh-aneh Sampai sekarang nih Gue Belum pernah Maksudnya Jangan amit-amit ya Maksudnya patah tulang Gitu Jangan sampai Banyak gitu Temen di NBR Meskipun Si Hendra Hendra lagi aja Dia jatuh Nah itu kan Gimana sih Sebeks Sebeks Ya itu kan Oh di Cikola yang terakhir Yang kemarin yang sampai Angka 8 Tapi aman Dia aman Karena mungkin Tapi gue dapet berkah Dari crashnya Hendra Dia beli Rim gue Nah sering-sering jatuh aja Sering-sering jatuh Nah tapi Kalo ngomongin safety Sherry pernah cerita sama gue Soal Sekedar glove gitu ya Glove itu kan Bagi kita kan Salung tangan doang ya Salung tangan doang Tapi tadi kemarin cerita Di puncak dulu ya Yang Oh yang robek ya Di puncak Jadi ya Padahal udah pake glove Udah pake glove gitu ya Tapi glovenya memang Gak proper Oh gak proper Jadi pake glove Kena akar atau Jadi waktu itu Hampir finish KTH OG Yura Nah Di hampir finishnya itu kan Banyak ranting yang Ke apa Ke track tuh ya Nah biasanya kan kita Lagi speed kan Ah tabrak aja gitu ya Apalagi kayak gitu Bisa gitu 40 ya 50 bisa gitu Kecepatan Nah tiba-tiba Ada satu ranting Gue pikir itu Aman buat ditabrak Begitu ditabrak Ternyata itu Rantingnya berduri Berdurinya Oh gue pernah kena tuh Iya berduri Terus Ngerobek ini Apa Dan kebeneran glove gue tuh Waktu itu yang gue pake Yang tipis gitu Akhirnya glovenya robek Ininya juga Robek Abis lima jahitan Langsung ke puskes Padahal udah pake glove ya Apalagi gak pake Apalagi gak kebayangkan Kayak gitu Tapi kalo gue berbicara Soal resiko Menurut gue Kalo misalnya Anak AM ya Anak O-Monten Anak DH gitu Kayak Genre yang kita mainkan itu Ya biasanya kan Jadi gue bilang tadi kan Resikonya Lebih kepada Kesalahan kita pribadi ya Misalnya gak fokus Waktu jumping Misalnya pas landingnya Gak di receiver Atau gimana Segala macem Patah tulang Geser ke seleo gitu kan Tetapi Jangan juga Dianggap bahwa Anak yang Menurut gue ya Menurut gue pribadi Anak cross country yang Atau siapapun lah Jenrenya yang suka nanjak-nanjak Itu tanpa resiko Itu Banyak banget Kalo kita liat Apalagi di facebook Di komunitas-komunitas itu Ya Naudul Mentalik ya Meninggal Waktu bersepeda Ketika tanjakan Itu Luar biasa Sering kalo kata gue Tiba-tiba sudah Kenapa udah lewat Udah gak bisa ketolong Segala macem Nah kalo lu mencikapi itu Gimana yur Kan Kalo si Mahmud lagi aja Sekarang si Hendra nih Dia bilang Lu pake Jam yang ada Upgrade monitor Itu sepenting itu Atau gimana Kalo jaman sekarang Mungkin orang-orang Udah melek teknologi ya Apalagi harga Jamnya pun 200 ribu aja Udah ada tuh Udah ada tuh Bisa mantau hard rate Berarti thanks to China ya Cuman ternyata Kalo di kita Kita pelajari Ternyata hard rate itu Ada beberapa zona juga Ternyata ya Ternyata Jadi hard rate yang digunakan Buat tanjakan Itu berbeda dengan Hard rate yang digunakan Buat turunan Oh gitu ya Betul Gue udah tau nih Jadi gue juga Jadi gue karena kemarin Sering lama main Sally nih Jadi hard rate gue di Sally Sama hard rate gue di Downhill Itu beda ternyata Gitu Jadi Pertama tadi Orang udah melek teknologi Harga pun murah Gitu kan Jadi ya balik lagi Ke pasar kan Nah kalo gue melihat Kenapa Banyak Kenapa tadi Meninggal ditanjakan itu ya Meninggal ditanjakan gitu kan Mungkin pertama itu Memang udah ajalnya bro Yang kedua memang Kurang bisa mengukur Diri sendiri Kedua mungkin karena gengsi Dia rombongan sama temennya Bisa jadi dia Agak Maksain kan Itu yang paling berbahaya sih Tapi kalo menurut saya sih Gak tau nih Secara ilmiah Hormon endorfin ini Tercipta apakah Memang di ladang ekstrim doang Apakah memang di Tempat tanjakan juga Ada tuh Jadi kalo Kita main DH Main turunnya itu kan memang Memproduksi hormon endorfin ya Yang dimana kalo kita jatuh pun Gak berasa tuh bro Iya kan Baru besoknya tuh Aduh gila kan Tiba-tiba saya ingat Aduh gini Mandi susah Sikat gigi susah Waduh udah gini umur Gak bohong juga sih kadang Nah itulah salah satu Kenapa gue main downhill Karena memang Endorfin ini Membuat gue bahagia ya Endorfin tuh Gak ada duitnya men Susah ditembus Susah Susah Kalo kata gue Itu hormon yang Mujur gue bikin Ya kita survive juga Bikin happy gitu kan Segala macem Itu yang bikin gue bahagia Kalo main turunan kan Nah Gue main tanjakan nih Belom dapet bahagianya bro Dapet gak capeknya Capeknya Gue pernah dapetnya nyesel Setuju Jadi gue waktu itu Abis lebaran kan Main di puncak Kita kan kalo di puncak Biasa loading Pake pick up sayur Yang lewat kan Jadi kita Nebeng Kasih 10 ribu 15 ribu lah Gitu kan Pernah satu Masa gue bareng temen-temen Dan downhill freak ya Oh sama anak DF nih Anak-anak DF nih Moko dan kawan-kawan Dan hill freak Ya halo Mas Moko Dan kawan-kawan Admin yang sedang PSBB ya Gak keluar-keluar ya sekarang Ayo gue selagi Padahal Eh beda pedigit Padahal DF tuh Downhill freak tuh Komunitas sepeda Downhill yang Sangat rajin gue sebarang Konsisten Konsisten Selalu rame Keren Oke lanjut Eh gue tadi mau ngomong apa Lupa ya Itu apa namanya Gue juga lupa Apa Oh iya Masalah loading ya Iya masalah loading ya Jadi Karena temen-temen Pada pulang ke Jakarta Jadi ketika Pick up nya gak ada Mereka pada Langsung goes lah Ke Masjid Gadok Karena gue lagi tinggal Di Cipanas nih Gitu kan Oke Gue coba goes lah Ke atas kan Oh lu dari Cipanas Goes ke puncak Gue ke puncak Dapet fisik kali gitu ya Oke Jadi Bukan dapet fisik Agak maksa sih Karena memang pick up nya Gak lewat-lewat Oke Gak lewat Udah goes aja Eh sorry bukan Ilul Fitri Itu pas tahun baru lah Oke oke Lu pake apa tuh AM tuh Gue pake Santa Cruz Pake AM Lu nomor berapa sih pakenya Nomor tiga Nomor tiga Oke Nomor tiga Gue goes ke atas Sampai ke titik start Ada goeser juga ternyata Oke Karena gue Mumpung kan Ada temen nih Gue goes lagi Gila Gue aja aja lagi Pas pulangnya Gue gak dapet Pick up loading lagi dong disitu Oke Truck gak ada yang lewat Pick up sayur gak ada yang lewat Gue goes lagi dong Dari Cita Miang Ke Rindu Alam Itu luar biasa Dari situ gue vakum Gue sekitar 4 bulan lah Gak main ke puncak Trauma Gue gak main ke puncak Gila ya 4 bulan Iya Itu Selama gue nanjak itu Gue beli air Gue beli Indomie Apa tuh namanya Yang gula-gula tuh Apa Gemblong Gemblong Sampai sebelum Melrimba itu Gue makan nasi goreng kambing Gitu kan Jadi biayanya Jadi biayanya luar biasa Mending gue kasih ceban Ke pick up gitu kan Ini Gue sampe Oh gini banget ya Gue Physically gimana Setelah itu Apakah pegelnya gimana 2 minggu Atau gimana Kalau gue memang punya Treatment sendiri ya Kalau abis gue Itu udah pasti gue Stretching tuh Sama udah pasti Kalau di puncak Gue Mali air dingin Oh jangan air panas Jangan air panas Gue ngikutin Si ini sih siapa Christian Ronaldo Dia kalau abis main bola itu kan Pake RS itu ya Pake RS Jadi di betap itu dia pake RS Jadi memang fungsinya untuk Katanya ya Katanya buat Jadi ketika otot-otot kita Sudah mulai apa tuh Mesti diademin Bukan dipanasin Jadi Coba deh Tapi si Mahmud Hendra lagi aja nih Hendra udah berapa Sepuluh kali nih Si Hendra kan guru olahraga nih Dia kemana gak pernah ngasih tips Kata kayak gitu Dia ke gue ngasih tau Kalau stretching itu sesudah Jadi kalau abis Kalau mau main Gak usah stretching Itu versi Gak usah bergangan Iya Gue ikutin dan gue keram Hendra Wah Jadi Belum di share juga IGnya Hendra Apaan ya IGnya Hendra Lihat banyak nge-follow nih Hagutama kayaknya Hagutama tuh Kan ini temen Ini callingnya juga Ini buat on air di Youtube ya Iya Oh boleh promo Youtube gue gak Gue ada channel Youtube Gue ada channel Youtube Apa channel Youtube At Yura Tovan At Yura Tovan Kalau gak Yura Tovan Samudera nama gue Oh Yura Tovan Samudera Itu isinya apaan Cuman isinya sampah sih men Ya gak apa-apa Sampah kalau ngasih rincuan Buktinya lu bisa beli brontor Nah Lu Rick Sepedahan paling jauh kemana Kita ngomong MTB dulu Jangan goes Jangan goes ya Paling jauh tuh maksudnya Di goes atau Enggak Paling jauh dulu main ya Main paling jauh kemana lu Waktu Kayaknya tahun kemarin kita ke Bali kan Bali Itu Bali paling jauh ya Ya Di Bali Bipak sama Oh banyak lah Bali Kita ada 3-4 track kan 3 track ya 3-4 track ya Besaki sama gunung Abang Abang Tangkuk Abang Tangkuk Terus dulu Jogja juga pernah ya Jogja pernah Kamon Sindoro Sumbing Yang paling asik sih sebenernya Sindoro Sumbing sih Kenapa Sindoro Sumbing itu Sama Hendra lagi aja Sama si Mahmud lagi aja Emang bener Pernah Sindoro Sumbing belum pernah ya Boleh lah kita kapan-kapan ya Harus itu harus coba sih Karena Dia kan tracknya bener-bener Alam ya Jadi dia Bukan Bipak gitu ya Kemudian Itu Itu Sindoro Sumbing tuh Dua gunung Sindoro Sama Sumbing gitu Nah Apa namanya Tidurnya itu biasanya di Wonosobo ya Itu dingin Itu berapa jauh tuh Turunan setengah hari boy Jadi Turunan terus Turunan terus Setengah hari Berapa kilometernya katanya si Mahmud Katanya bisa 40-an kila Iya Sekitar 40 kila Jadi Pagi-pagi kita loading Naik ke atas Ya Udah gitu Turun tuh Turun terus Setengah hari Ampe jam 12 Turun terus Turun terus Ampe selesai Sindoro Begitu makan siang Makanya naik lagi Ke Sumbing Turun lagi Terus Oh itu ganteng maksimal Turunan terus Kalau lu Paling jauh kemana Sepeda Gue paling jauh dan berkesan adalah Ke puncak gunung Rinjani Waduh Sama Farid dong ya Ada videonya itu Kalau gak salah Di Youtube kan Di Youtube ada Kan yang nonton ya Itu Rinjani Gimana-gimana Itu Rinjani Puncak Rinjani Puncak Rinjani Berapa hari tuh men Itu lu jalan kaki ke atas Jadi memang pada waktu itu Ada event yang namanya Rinjani Challenge ya Enduro Rinjani Enduro Challenge Oh lu ikutan itu Nah gue ikut Jadi kita udah daftar Oke Cuman event itu Gak dapet izin dari Entah Pemda Entah Taman Nasional Pokoknya yang Terkait lah ya Peminta terkait Tapi Gue sama temenku udah rakit karbon Men Asik Karena kita melihat Oh ini Kayaknya pasti Ada angkut-angkut Sepeda Karena tiket udah dibeli Akhirnya gue tetep jalan Oke Kita coba ngurus perizinan lah Pada saat itu Dan Alhamdulillah kita dapet izin Karena memang cuma dua sepeda Oke Kita ke puncak gunungnya itu Kurang lebih Kalau total secara waktu Mungkin 9 jam kali ya Jalan kakinya Kita goes Jadi Dari pos 1 ke pos 2 Itu kita goes Pos 2 ke pos 3 Ada beberapa titik Yang masih bisa di goes Cuman kalau ada Kayak patahan tuh kan Ya susah lah Kalau mungkin turunan Kita bisa lompat lah Kalau nanjak Nggak mungkin nanjak lompat kan Jadi ada goes Ada dorong Ada gotong Oke Itu gotong sendiri? Pake porter? Jadi Waktu itu gue berdua ya Gue berdua Porternya ada 4 Kalau nggak salah Oke Porter 4 Guide-nya 1 Oke Jadi Ada porter yang khusus Bawain makanan Porter khusus bawain tenda Jadi porter udah punya tugas Masing-masing Kenapa harus 4 Oke Kita sampai ke Pelawangan itu Sebelum 5 lah Sebelum sunset Jadi kita masih bisa dapet sunset lah Di Pelawangan kan Oke Dari situ Besok malemnya Kita langsung naik ke puncak Oke Jadi gue di puncak itu Berasa artis men Karena cuman gue berdua Yang bawa sepeda Bukan sama Farid Sama Farid Oh sama Farid Sorry waktu ke puncak Kita cuma mau buang satu sepeda Karena gue berpikir Sama temen gue ini Kita percuma Ketempat epik Tapi nggak ada dokumentasi Oke Akhirnya kita milih Udah satu sepeda Kita gantian Tapi Dokumentasi juga gantian Oke Jadi biar Biar ada Cerita lah gitu kan Iya Nggak cuman ngemeng doang Kayak temen gue tuh Ngemeng doang Gue seguas kagak Kayak temen lo ya Seperti sih Anu ya Akhirnya sampe lah Kita puncak genung Rijani Disitu Banyak Rijani kan banyak bule-bule ya Bule-bule dari Eropa Jepang Korea Gitu kan Pada pinjam sepeda tuh Masa? Iya karena menurut mereka You crazy Oke Ibaratnya kalau bahasa Indonesia nya Gue aja bawa diri aja udah berat Lo bawa sepeda Dia kan nggak liat Kalau sepeda kita dibawa sama porter ya Cuman pada poin intinya adalah Kita adalah untuk menuruni Puncak Gunung Rijani Itu pas turun berapa lama loh? Dari puncak turun sampai itu Kalau dihitung jam berapa? Kalau kita karena memang Pake Ya karena kita gantian ya Dokumentasi juga kan Kalau memang Kalau langsung sih cepet banget ya Karena dokumentasi kita mungkin Sekitar 2 jam lah Sampai pelawangan Karena kan gantian Oke Itu medannya Sadis Kiri Kalau di sebelah kirinya itu Udah pasti jelas kawah tuh Kawah Iya Salah dikit udah Lewat itu udah Gitu ya Gitu Kalau ke kanan masih bisa selamat lah Kalau misalkan kres Karena Turunan terjal lah Iya Itu turunan cukup panjang sih Dari situ memang Basically kita Bukan main speed Kita mainnya Ala model lah Iya kan Jadi Kita main Kita main style aja deh Gitu kan Lagi nikmatin juga lah Betul Yang penting kelihatan keren Gitu kan Nah Berkaitan sama pemerintah nih Ini kan Mau diatur nih regulasi sepeda nih Kemarin sempet Pajak itu ya Pajak sepeda Padahal zaman dulu gue kecil Kalau di Jawa tuh Dapat peneng loh Jadi sepeda di Jawa nih Di Jawa Timur Itu Sepeda ontelnya Yang gue Gitu Pade-pade gue Itu ada penengnya tuh Tahun gitu Dulu umur apa Cuman Aduh cuma 15 perak Apa berapa gitu Emang menunjukin Kalau emang sepeda Karena menggunakan Jalan kan ya Karena disana kan jumlahnya Banyak banget Kalau di Jawa Beda Di Jawa Barat Kayaknya budaya bersepedanya Tidak Tidak semasif Jawa ya Kalau menurut gue gitu Nah Kan mau dipajakin tuh sepeda Kedua nih Kalau untuk khusus warga DKI Jabodetabek lah ya Itu kan katanya Sepeda mau Masuk jalan tol Apa Segala macem Lu Menurut lo Gimana nih Kayak Isu ini gitu Dari sudut pandang lo Anak sepeda gunung deh Gitu kan Gak nyamung-nyamung amat Tapi kan kita sebagai anak sepeda Butuh komennya lah gitu Komen membangun tentunya Gimana tuh Secara logik sih Masuk akal ya Seperti ada dipajakin ya Selama menggunakan Fasilitas umum Kalau menurut gue ya Jadi Jadi kalau MTB Iya Jadi gini Kan kita kayaknya dipacu Dipatkin asmal gitu Iya Kita kan Kalau MTB kan kita selalu bayar tuh Iya kan Kita kan udah bayar tuh Bayar 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 Maintenance Atau apapun lah Ticket track tuh ya Paling-paling-paling 15-20 ribu lah Paling gak ya Iya Kayak kita masuk di puncak Di portal awal udah bayar Iya Masuk bike parknya udah bayar lagi Iya Maksudnya kita sudah Sudah tertip kan Iya betul Pembayaran Kalau di aspal Gue sih gak ngerti Tapi kalau menurut hemat gue Secara logik Kita menggunakan Fasilitas umum Betul Iya kan Mungkin pajaknya Lebih ke pajak Gak ngerti ya Kalau pajak PPN udah pasti kan Setiap penggalian sepeda kan Iya Iya Kalau menurut gue Logik aja sih Logik aja Tinggal jumlahnya aja Tinggal Tinggal Kriterianya nih Harus seperti apa Apakah sepedanya harus Bernomor seri Apa segala macem Tinggal diatur lah itu ya Sebenernya gue yakin banget ya Maksudnya Masyarakat Pesepedanya kan Masyarakat yang Ya ibaratnya yang bener lah Taat hukum lah Gitu segala macem Sepanjang diatur yang baik mah Gak gue rasa nurut ya Seharusnya sih begitu Gitu ya Kalau jalan tol gimana tuh Kalau kata lo Masuk ke jalan tol Iya kan katanya Mau begitu kan gitu Gue juga gak tau Jalan tol yang mana gitu Jalan konanya deh Dibikin jalur gue sih Gue sih gak tau ya Kalau gue pribadi Gue naik sepeda di Sudir mentaperin aja Nair road bike sendirian ya Gue udah serem-serem gimana Udah paling gini Gila kenceng-kenceng banget Di belah kanan Ngeguas-guas gitu Motol Wewwew gitu kan Gila ini sih Kalau di jalan tol Meleng dikit Udah lari berapa tuh Mobil jalan tol berapa 80 lah anggap ya Gila serem banget Kalau mood lo gimana Gak usah lah Gak usah lah Gak usah Ngapain Masuk jalan tol Gitu ya Ini kayaknya Ngobrol Udah Berapa lama nih udah Aduh gila Panjang banget ya Udah tegi banget nih Kayaknya Seru banget ya Ngobrolin sama Anak-anak sepeda Yang which is Sebenernya ini Kalau di tracknya Teman-teman gue juga Ketemuan lah Kita nih Thank you banget Waktunya Sama-sama Thank you banget Jura Gak ngobrolin sepeda Panjang lebar Semua segala macem Pokoknya Buat berpel semua Yang masih penasaran Tentang nanya-nanya Dunia sepeda Gitu kan Apalagi Lebih spesifik Mau nanya soal Santa Cruz Mau nanya soal NBN Atau Tidak sepeda Di MTB terutama Gitu segala macem Boleh tulis di kolom komen Dan buat Blackpile semua Yang mau Suggest gitu ya Mau undang narasumbernya siapa Mau Minta Temanya apa Juga bisa Ditulis di kolom komen Yang pasti Jangan lupa Subscribe Like Sama komen Di channel Youtube kita Di Black Experience Jangan lupa Karena temanya sepeda Kali ini Tetap sepeda ya Biar pada sehat ya Sepeda Makan sehat Terus minum vitamin Jangan lupa Standar Roto kesehatan Supaya tetap Sehat semua ya Sampai ketemu di Black Talk episode berikutnya Bye Bye